ya teman-teman kali ini gue akan coba pasang gopro di helm half-face jadi ini setup motovlog front mounted buat helm half-face ya gopro nya pake gopro hero 4 black dan kita akan setup untuk front mounted jadi di kaca helm nya jadi bukan di samping ya tapi di depan langsung aja kita simak jadi ini kita perlukan ya ini namanya front mounted helmet kit universal ya ini harganya sekitar 24 ribuan di online marketplace silahkan di cek sendiri di cari namanya front mounted helmet kit ya dia pakai tadi kita dapat ini ya curve surface kenapa namanya curve surface karena dia memang bentuknya itu curvy ya melengkung satu ya terus dapet flat surface ini yang bagian belakangnya rata kalau kita bandingin nah beda ya jadi satu lengkung satu rata oke dapet dengis pasang terus dapet lemnya juga oke lalu dapet pivot arm pivot arm panjang dan pivot arm pendek sama dua pengunci ya dua pengunci sama ini ini j-hook kenapa namanya j-hook karena bentuknya kayak huruf J tada oke ini j-hook juga jadi dapet ini ya ada sembilan item ya satu j-hook satu flat surface satu curve surface pivot arm panjang satu pivot arm pendek satu sama sepasang lem double tape sama sepasang pengunci ya jadi dapet sembilan item untuk 24 ribu rupiah tadi dan disini gue pakai mic universal untuk GoPro Hero 4 ya no brand gue lupa kayaknya sih gak ada brandnya ya cuman dulu gue beli 60 ribuan oke nah sama ini namanya plastik case frame untuk GoPro 4 dan yang terakhir ya device ya ini bebas mau pakai apa aja tapi disini gue pakai GoPro Hero 4 disini oke ya sebelum mengerjakan pastikan kacanya bersih dulu kita lap pakai tisu basah ya jadi medium tempel ini harus dibersihkan dulu semua biar bebas dari kotoran atau minyak oke beres ya beres ya bersih nah kita pakai yang curve ini ya pakai yang lengkung karena ini permukaan lengkung ini masih ada goyang sih oke kita coba pakai pasang lemnya dulu kita pasang lemnya kalau sudah make sure ini bener-bener nempel dengan rapat karena kalau enggak ya berabe nanti jatuh GoPro nya gitu kita cek lagi ya apakah dia bener-bener nempel udah bagus kira-kira nah disini masih ada gap masih ada gap kan bisa goyang-goyang ya kelihatan itu kita coba akalin sampingnya sini kita tambahin double tape lagi disini gue udah punya double tape lagi tambahan kita tinggal potong aja sesuai dengan yang diperlukan oke udah gue siapin 2 biji ya ini buat kiri buat kanan ya sama aja nah ini tinggal kita buka nih oke ini kita tempel di samping-sampingnya ya oke jadi 2 double tape kecil disip pinggir ini adalah untuk menutup celah yang tadi masih terbuka diantara kanan kirinya si mounting ini ya kerfis surface ini kita buka oke dan kalau bisa di posisi paling bawah supaya tidak ngalahin pandangan kita oke udah lurus ya kalau udah lurus kita langsung tekan tangan aja nih kita make sure dia bener-bener kuat dulu jadi semua permakanan ditekan supaya nempel dengan sempurna ya nah gitu ini ya lihat ya di posisi paling bawah nih jadi kalau ini ini sudah takukan jadi nggak bisa dipasang ini udah paling bawah nih kelihatan ya tuh oke di paling bawah ya jadi sebelum ada takukan ini itulah posisi idealnya supaya dia nggak terlalu ngalahin pandangan kita kalau udah beres tinggal pasang j-hooknya ya ini j-hook oke kita pasang cek oke posisi udah oke setelah itu kita pasang gopronya disini kalau udah tinggal di kunci pake ini ya pake penguncinya oke jadi setelah kepasang tuh kayak gini ya bisa kita tutup aja oke oke jadi setelah kepasang tuh gini ya jalur micnya ya ini kita buka coba cek ya jadi micnya ada disini ini 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 jalur kabel-kabelnya ini gua selotip biar nggak keluar-keluar ya dari ke bagian kupingnya jadi gua sutip aja biar rapih gitu biar nggak ganggu kuping gue oke jadi seperti ini ya setelah ya cek-cek teh suara jadi gini temen-temen ya suaranya kalau misalkan kita pake helm half face dengan setup mic yang ada di atas ya bagian pelipis kita ini suaranya menurut gua mirip-mirip ya nggak beda jauh jadi oke lah untuk setup clock gitu jadi nggak nggak berisik banget suara surroundingsnya suara kita ngomong masih bisa masuk dengan jelas suara angin segala bisa keredam oke kalau gitu kita langsung balik ke studio oke teman-teman jadi seperti ini kurang lebih ya hasilnya ya si front mounted helmet cam untuk gopro di helm half face ya ini ya oke jadi di tengah seperti ini ketiga ini segini kurang lebih ya jadi ini tidak menghalangi pandangan kalian ke depan jadi aman jadi gua coba nah jadi kalau dipake kurang lebih seperti ini oke jadi tidak menghalangi visibilitas sama sekali ya lurusnya aman kebawahnya aman kanan kiri juga aman jadi aman kayak pake helm biasa aja gitu enaknya di sini kalau gua buat gua gua yang kacamata kayak gini ini gua nggak repot kalau misalkan harus buka copot helm ya karena gua pake kacamata biasanya harus copot dulu copot helmnya kan ntar kalau mau memasang copot eh copot dulu ya kacamatanya gua pasang helmnya baru pasang kacamata lagi nah kalau misalkan gua pake setup helm half face biar ini gua pake kacamata bisa langsung pasang helmnya jadi nggak perlu copot-copot kacamata jadi nggak repot yuk pertama kalau lagi turing kita mesti perlu rest sebentar atau israt sebentar ee jadi nggak perlu bongkar pasang kacamata karena bongkar pasang kacamata di helm full face itu buat gua lumayan merepotkan ya dan kadang-kadang kalau misalkan kita masuk ngapas si tiangnya ini tiang kacamata tiang frame ini bisa bayang kok gitu jadi buat gua lebih enak sepertinya pakai front mounted di helm half face gitu karena kalau soal angle gua lebih suka yang front mount dibanding yang di samping gitu oke temen-temen kalau gitu sampai sini aja terima kasih sudah nonton dikiru coba dulu, ciao